Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan kali ini gue berada di kota Parepare gak lengkap rasanya kalau gue gak ngeliput komunitas yang ada di kota Parepare ini nah di belakang gue ini sudah berjejer mobil dari komunitas Midnight Sun Auto Club apa sih arti kartu dari Midnight Sun Auto Club ini kenapa bisa namanya Midnight Sun, padahal kan rata-rata pada Midnight Run, nah ini mereka mempunyai nama yang berbeda dan jenis kesendaraan yang berbeda-beda jadi bukan one brand, dan gue lihat modifikasinya itu udah cukup bagus banget, dari segi fitment-nya, dari permainan lampu yang racing-nya yang elegan VIP itu ada semua di mobil-mobil mereka ini gak lengkap rasanya kalau gak kita tanya-tanya langsung dari ketuanya dulu nih guys nah, ini ada Bang Agif nih ketuanya nih Bang Agif sehat Bang? aman, sehat sorry dadakan ini nah ini rame banget guys, ini boleh kita lihat ini rame banget anggotanya masing-masing nanti kita perkenalan satu-satu tapi sebelumnya kita bakal nanya-nanya ke Bang Agif sebagai ketua dari Midnight Sun ini Bang Agif Midnight Sun ini apa sih artinya nih Bang? Midnight Sun kan ada dua kata tuh dua kata midnight itu kan tengah malam tengah malam, beneran nah mayoritas kami punya waktu untuk nongkrong, kumpul, segala macem memang di tengah malam karena siangnya itu kita sibuk kerja pada cari ramein krediki gimana 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 nah terus Sun nya kok tengah malam ada matahari kan? nah filosofi singkatnya sebenarnya supaya semangatnya sama seperti pada siang hari cari ramein krediki untuk keluarga gue kira adalah tadi Bang yang bilang karena ngumpulnya tiap malam sampai pagi ketemu matahari ternyata beda juga bukan? itu doa bener ternyata mataharinya sebagai doa guys oke Midnight Sun sendiri Bang ini udah berapa lama nih terbentuk di pare-pare nih? Midnight Sun itu sekarang sudah 6 chapter 6 chapter dan sudah berapa lama berada di sini nih? di 2021 bulan 5 kemarin yang 2 tahunan lah udah 2 tahunan nah 5 chapter sendiri itu dimana-mana aja tuh? kan Midnight Sun berawal dari Pindrang Pindrang habis itu pare-pare Sidrap Makassar Kendari Bone bone berarti itu dalam wilayah Sulawesi Sulawesi aja yang Kendari itu yang Sulawesi Tenggaranya oke berarti di Sulawesi Selatan jatuhnya ya nah 4-1 di Kendari dan untuk mobil-mobilnya sendiri nih Bang ini kan beraneka ragam persyaratannya apa sih Bang untuk masuk di komunitas ini nih? syarat utamanya itu pertama punya mobil otomatis punya mobil benar yang kedua itu mobil pribadi bukan angkutan segala macam bukan pikap segala macam nah terus sebenarnya sih kan sebenarnya tujuan utama kami buat komunitas ini ini adalah wadah wadah silaturahmi kumpul-kumpul teman nongkrong terus apa namanya kan kami dominan ke modifikasi om jadi kami cari orang-orang yang basic mobilnya sebenarnya sudah ada modifikasi oke berarti emang benar-benar sudah setidaknya ada perubahan dalam mobilnya lah ya gitu karena kan kami kami memang kejar bukan bukan kuantiti kualitas yang kami butuhkan oke berarti benar-benar dipikirkan untuk kuantitinya pertama ikut kontes karena mobilnya udah ikut kontes guys kalau hanya sekedar kuantiti kan jumlah itu poin sekian-sekian hanya bonus sebenarnya nah guys jadi benar-benar yang gue dijelasin disini benar-benar yang kita tidak memandang perbedaan tapi kualitas dari masing-masing orangnya individunya dan mobil-mobilnya juga nih nah kita bakal tanya-tanya aja mendekat ke satu-satu akan gue panggil yang punya mobil ini siapa nih ini siapa? abang punya yang Civic FD? iya saya nah bang bang Aqif ini mobil Civic FD tahun berapa? tahun 2010 bang 2010 kenapa milih Civic FD? pertama masih worth it dipakai harian worth it dipakai harian yang kedua model gak gak jadol-jadol banget sih masih keren lah untuk kalangan pemuda ini manual ini manual meti? manual bang oke kenapa udah berapa budget untuk modifikasi mobil ini? ini kebetulan mobil baru sekitaran 3-4 bulanan lah bang budgetnya berapa? untuk sekarang sih paling yang eksterior sekitar 12-15 15-15 ah 15 lah anggap 15 juta ini street racing ya? iya yoi street racing terima kasih bang kita lanjut ke sebelah oke Honda Accord Honda Accord siapa? nah ini dia halo abang namanya siapa? namanya Jaldi bang bang Zaldi ini Honda Accord tahun berapa? 2011 2011 modifikasinya apa nih yang dilakukan di mobil ini? baru airsize bang sama V-Leg V-Leg body kit? iya body kit temanya akan import berarti temanya ini VIP jatuhnya? iya bang baget-baget VIP ya? nah total modifikasi berapa nih untuk mobil ini? nah gak usah baru seberapa bang tahap kisaran harga lah sekitar 30-an lebih lah 30-an juta oke terima kasih banyak bang sekali lagi 30-an juta udah jadi seperti ini nih guys selanjutnya ini ada Toyota Rush ah ini owner-nya halo om namanya siapa om? Raha om? Raha om Raha mobil Terios di belakang ini gue lihat udah pake velg HSR nih iya ini kenapa om lebih milih melihara mobil Rush ini nih om ini kan pertama ini kan milik pribadi milik pribadi kemudian kami lihat itu milik HSR tuh memang agak bagus terima kasih om jadi kemarin saya pasang ini jadi semua produknya HSR ventilnya maupun itu semua-semuanya udah HSR ya gimana? menurut om hadirnya toko HSR di pare-pare pare-pare gimana nih om? ya lebih bagus jangan terjangkut juga kalau kita mau beli apa namanya perfectnya itu udah ada langsung di toko ya udah langsung di toko tidak jauh ke Makassar lagi oke siap terima kasih banyak nih om sekali lagi terima kasih HSR memang mantap keren siap selanjutnya ada ini X-Over X-Over nah ini ownernya halo om namanya siapa? Ciwang om? om Ciwang nama asli itu? panggilan pastinya panggilan itu kalau di Ijazah cuang keren juga om Ciwang ini mobil X-Over tahun berapa? 2007 2007 oh udah cukup lama juga kenapa om lebih milih mobil X-Over ini? kan dikatakan mobil bawa bapak oh benar mobil bawa bapak susah di modif lah gitu dari yang di apa di luar pasaran anak muda lah makanya coba coba dan akhirnya lo modifikasi apa aja ini udah diubah nih oh sudah pakai HERSUS HERSUS Pension velg sudah ganti episode makat X-7 itu body kit? lips? sudah pakai semua ya? sudah pakai semua berapa budgetnya? yang udah habis sekitar 30-an lah 30 jutaan nah ini salah satu yang keren X-Over ini nyetel sih jarang-jarang nih begini oke terima kasih bang sekali lagi oke selanjutnya ada Yaris Bakpao ini Yaris Bakpao nya sengaja dihidupin emang kedenger nih racing-racingnya ya oh ini ownernya nih halo bang namanya siapa? Ayi bang Ayi? iya sesingkat itu nama lo? nama panggil nama panggil tadi cuang ini Ayi nah bang Ayi ini mobil Yaris Bakpao tahun? 2010 2010 2010 berwarna merah ini masih ya ini warna merah ya tipe apa ini berarti? S wah bener kan kata gue tipe S Tipe S kenapa lo pilih Yaris Bakpao nih? setelah gempuran Jazz, Brio, GK gitu kemarin itu awalnya banyak orang bilang nyaman nyaman? bener gue makin nyaman sih Yaris Bakpao laci nya banyak betul-betul sampai ke depan setir pun ada laci nya gitu kan? betul-betul banyak tempat-tempat barang-barang yang disini bener modifikasi udah apa aja nih? X bar jok sudah diganti velek velek sama colifor colifor udah pake mesin? mesin belum mesin belum setelan racing aja dulu ya kalau aja kebut ayo-ayo buka total modifikasi sudah berapa nih? 15-an 15 jutaan budget anak sekolah ini iya utama sekolah kuliah? udah kerja udah kerja boleh bang terima kasih banyak sekali lagi nah ini setelah Yaris berwarna merah ada GK5 yang pake lampunya udah pake nyebutnya apa? nanti kita tanya orang ya ini dia halo om namanya siapa om? om Anto om Anto om Anto ini mobil jas GK5 tahun berapa nih? 2015 2015 alasan om memilih mobil GK5 2015 kenapa nih? karena sekarang sudah banyak anak muda yang pake Honda Jazz jadi saya memilih lebih Honda Jazz iya karena udah gak ada barunya lagi om ya Honda Jazz udah berhenti menerusnya sih Tina ini modifikasinya apa aja nih om yang om lakuin di mobil ini? ini saya sudah upgrade pake ini bumper faceliftnya oh bumper facelift oke terus dan terus saya sudah upgrade juga memakai Air Sus Air Suspension 4 titik 2 titik? 4 titik 4 titik habis itu? sama jok yang di dalam oh joknya udah ganti ya walaupun kasi film gelap gak apa-apa joknya diganti lampu-lampu? ya sudah diganti juga oh ini RGB namanya aku baru ingat namanya RGB lampunya yang begini-begini nih ini di pare-pare? di custom? di pare-pare wow nama bengkelnya apa? ipang 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 gerets ya ipang gerets tuh ada instagramnya nih ini nanti kita cari di ini instagram ipang gerets oke modifikasinya berapa nih? udah habis hampir 50 juta lebih lah hampir 50 juta lebih oke omnya malu-malu gak apa-apa oke om thank you thank you 50 juta aja selanjutnya ada Brio ini katanya static chamber ya kan bukan Air Suspension ownernya mana? om opik ya wah ini lagunya lagu-lagu adem ini kolom opik ini om opik ini Honda Brio tahun berapa? 2015 2015 2015 ini belakangnya masih tepos ya? masih tepos depan upgrade oh depan upgrade upgrade yang terbaru abis itu apa lagi? lampu mobil WRS lampunya mobil WRS kaki-kaki? kaki-kaki eh developer aftermarket nah untuk interior sendiri ada perubahan? paling jok paling jok bungkus pelapon bungkus pelapon modifikasinya sudah berapa nih? banyak-banyak anak sekolah berapa? 20-an 20-an kayaknya bohong 20-an lampu start velg kelover aja gak nyampe udah lebih 20 itu kondisi bohong jujurnya berapa? 40 40 kan? oke om terima kasih 40 juta sop selanjutnya ini ada Agia Agia eh honornya mana? baru datangnya terlambat ya tadi nih namanya siapa? Anjas Kerman ha? Anjas Kerman Anjas Kerman kenapa panggilannya? Anjas aja Anjas sama saya Abang Anjas ini mobil Agia tahun? 2016 2016 kenapa alasan memilih mobil Agia ini? karena itu kan kalau Brio sudah modif banyak kalau ada temannya makin apa yang kita makin juga ya? kalau Agia kan dimodif kalau bagus ganteng ya? iya nah apa aja yang dimodif nih? velg interior itu aja itu aja lampu? lampu? standar standar udah berapa habis duit disini? sekitar sepuluhan lebih 10 juta lebih oke terima kasih Bang Anjas sekali lagi nah guys itu tuh udah gue spill modifikasi-modifikasi dari komunitas Minexun Auto Club di Pare-Pare gimana ada teman-teman sekalian? kalian mau niru gak? seperti mereka ada yang 10 juta ada sampai 50 sempet ada yang bohong takut ketahuan pacar atau orang tua nah kalian komen di bawah berapa modifikasi mobil teman-teman sekalian segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Sultan pamit untuk diri ingat velg ingat hayaser sub indo by broth3rmax